Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum keluarga Semester 2 Demikian Baiklah Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Tugas presentasi Makalah Mata kuliah Ahlak tasawuf Oleh Bapak Ahmad Zakaria SH MAG CHTC Disini saya akan menjelaskan Tentang ahlak Ahlak berasal dari bahasa Arab Yang menurut bahasa berarti budi pekerti Kata tersebut mengandung Segi-segi persesuaian dengan Perkataan kolkun yang berarti kejadian Yang juga erat hubungannya dengan kolik yang berarti pencipta Demikian punah dengan makhlukun yang berarti Yang diciptakan Perumusan pengertian ahlak timbul sebagai media yang memungkinkan Adanya hubungan baik antara kolik Dengan makhluk Profesor Dr. Ahmad Amin memberikan definisi Bahwa yang disebut ahlak adalah Adatul irodah atau kehendak yang dibiasakan Definisi ini terdapat dalam suatu tulisan yang berbunyi Sementara orang yang membuat definisi ahlak Bahwa yang disebut ahlak ialah kehendak yang dibiasakan Artinya bahwa kehendak itu bila Membiasakan sesuatu Maka kebiasaan itu dinamakan ahlak Apa arti kata kehendak dan arti kata kebiasaan Dalam definisi Ahmad Amin ini Kehendak ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia Setelah bimbang Sedang kebiasaan ialah perbuatan Yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini Mempunyai kekuatan dan gabungan dari kekuatan Itulah yang menimbulkan kekuatan yang lebih besar Dan kekuatan yang besar inilah yang ditamakan Menurut filsafat adalah sebagai berikut Etika ialah ilmu yang menyelidiki Mana yang baik dan mana yang buruk Dengan memperhatikan amal perbuatan manusia Sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran Ada orang yang berpendapat bahwa etika sama dengan ahlak Padahal persamaan itu emang ada Karena keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia Tujuan etika dalam pandangan falsafah manusia Ialah mendapat ideal Mendapat ideal yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu Dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk Sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu Etika mengalami kesulitan Karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini Tentang baik dan buruk mempunyai ukuran yang berlainan Dan sifatnya relatif Dari beberapa pengertian tersebut di atas Dapatlah dimengerti bahwa ahlak adalah tabiat atau sifat seseorang Yakni keadaan jiwa yang telah terlatih Sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat Sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah Dan sepontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi Demikianlah penjelasan ahlak Yang saya sampaikan selanjutnya akan dilanjutkan Oleh saudari Anif Untuk menjelaskan tasawuf Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf Jadi lafaz tasawuf itu merupakan masdar Atau kata jadian Dari bahasa Arab Dari il kata kerja Tasawufa Ya tasawufu Tasawufa Atau kata kerja tambahan dua huruf Yaitu huruf tak dan tasdid Yang sebenarnya berasal dari Fi'urun wujarrodun flasyun Atau kata kerja asli dari tiga huruf Yang berbunyi Sofa yasufu Menjadi soufan Yang artinya mempunyai bulu yang banyak Perubahan dari kata Tasawufa Ya tasawufu Saufan Menjadi Tasawufa Ya tasawufu Tasawufan Yang diistilahkan dalam kaidah Bahasa Arab Yang artinya menjadi atau berpindah Jadi lafaz tasawufu Yang artinya Menjadi berbulu Yang banyak dengan arti sebenarnya adalah Menjadi sufi Yang ciri khas pakaiannya Selalu terbuat dari Bungu domba Atau mulu Lalu disini Ada pengertian tasawuf Yaitu Tasawuf adalah Suatu kehidupan rohani Yang merupakan fitrah manusia Dengan tujuan untuk mencapai Hakikat yang tinggi Berada Dekat atau sedekat mungkin Dengan Tuhan Dengan Allah SWT Dengan jalan mestikan jiwanya Dengan melepaskan jiwanya Dari kumpungan jasadnya Yang menyadarkan pada kehidupan Kebendaan dan perbuatan tercela Dan demikian Nampak jelas Nampak jelas Bahwa tasawuf sebagai ilmu agama Khusus berkaitan dengan aspek-aspek moral Serta tingkah pelaku Yang merupakan Subtansi Islam Jadi untuk mencapai Kesempurna rohani Tidaklah dapat Dicapai secara sepontan Dan sekaligus Karena memerlukan pendidikan Dan latihan mental Yang panjang Dan berhenti Disini ada pun muncul Dan berkembangnya Tasawuf pada masa Sohabat Di antaranya Sohabat Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Fopo Uzman bin Afan Ali bin Adyud Balib Salman Al-Farizi Abu Dar al-Ghidari Dan masih Banyak Mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih kepada Saudari Anies Setelah menjelaskan Tasawuf Selanjutnya Teman saya Silva akan Menyimpulkan Tentang Ahlak dan Tasawuf Selanjutnya Yang bisa kami ambil Dari ahlak Bukanlah sebuah perbuatan Melainkan Gambaran bagi jiwa Yang tersebut Oleh karena itu Ahlak adalah Nafsiyah Yang bersifat Kejiwaan Atau maknawiyah Yang terlihat Didamakan Pula muamalah Tindakan Atau seluruh Perlaku Jadi Ahlak sumber Dan perilaku Adalah bentuknya Keadaan jiwa Yang telah terlatih Sehingga dalam jiwa Benar-benar telah Melekat sifat Yang melahirkan Perbuatan Dengan mudah Dan spontan Tanpa dipikirkan Dan diangan-angan lagi Sedangkan Tasawuf Ialah melakukan Ibadah kepada Allah Dengan cara Yang telah Diripis oleh Ulama Sufi Yang disebut Suluk Untuk mencapai Pajuannya itu Makrifat kepada Allah Baik yang gaib Tujuannya Itu mendapatkan Ibadah Allah Serta kebahagiaan Di akhirat Mungkin Cukup sekian dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Amin Allah Ya Rabbi Mohon maaf Bila banyak kesalahan Dan kekurangan Dalam Dalam Penyampaian Di video ini Terima kasih atas pengertiannya Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih atas pengertiannya Terima kasih telah menonton